Banjir akibat luapan sungai Citarum membuat sebagian rumah di Kampung Muara, Desa Banjaran Wetan, Kabupaten Bandung, terendam pada hari ini. Terlihat barang-barang berada di rumah mengapung dan nyaris mengenai pelafon atap, menurut kesaksian warga, Dias Chandra, berusia 21 tahun, merekam video ketika banjir meluap dan merendam habis rumahnya. Ketinggian banjir sampai 2 meter. Sehingga, membuat mereka terjebak dan mengungsi ke lantai dua rumah. Di lantai bawah, sudah terendam air. Kata Dias saat dikonfirmasi tribun jabar. Menurutnya, hujan terus mengguyur sejak jam 3 sore tadi. Setelah berselang 3 jam kemudian, tepatnya pada jam setengah 7 malam air mulai meluap dan masuk ke rumah. Ini kejadian banjir memang sudah sering. Banjirnya dari saya masih kecil. Jadi kalau curah hujan tinggi, pasti banjir. Ujar Dias Saat ini, selain keluarganya dan warga sekitar masih bertahan di rumah masing-masing. Sebab, untuk akses keluar terhalang oleh banjir. Akses jalan juga sekarang sulit. Soalnya semua ketutup banjir. Tadi juga ada yang dievakuasi dari atas genteng ke rumah warga lain yang ada lantai 2-nya. Kata Dias Menurutnya, terkini kondisi listrik padam. Mereka berharap pemerintah segera memberikan evakuasi, terutama bagi para lansia yang ada di kampungnya. Terima kasih telah menonton!